Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel Youtube Dosen RN. Bersama saya Rina Novita, hari ini kita akan membahas membuat daftar isi hanya dalam waktu 1 menit saja. Salah satu pekerjaan yang tersisa saat selesai membuat sebuah karya tulis seperti makalah, laporan, praktek kerja, tugas kuliah, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, ataupun karya tulis ilmiah lainnya adalah membuat daftar isi. Pembuatan daftar isi secara manual tentu membutuhkan waktu yang lama dan rumit karena kita harus melihat kembali isi halaman kita, kemudian mengetikkan ulang di daftar isi. Hal ini tentu akan memakan waktu dan menjadi kurang efektif dan efisien. Dalam video ini, kita akan bahas rahasia membuat daftar isi di Microsoft Word dalam 1 menit. Tonton video ini sampai habis dan selamat menyaksikan. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe agar mendapat update video menarik lainnya. Baik, kita mulai. Ini adalah contoh daftar isi yang masih diketikan secara manual. Nah, kali ini kita akan ubah menjadi daftar isi yang otomatis. Nah, langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus men-setting style heading. Style heading ini letaknya adalah di bagian home, kemudian di bagian style. Fungsi dari style heading ini adalah untuk memposisikan judul ataupun subjudul dari makalah kita itu sesuai dengan tingkatannya. Biasanya, sebuah dokumen terdiri dari judul utama, judul bab, judul subbab, sub-subbab, dan seterusnya. Nah, biasanya untuk judul dokumen, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan judul bab itu menggunakan heading 1. Style heading 1. Nah, kemudian untuk judul sub-subbab itu kita gunakan heading 2 dan seterusnya sub-sub-subbab kita gunakan heading 3 dan begitu seterusnya. Yang baik, selanjutnya kita akan setting di sini yang pertama untuk daftar isi dari atas dulu. Kita mulai dari kata pengantar, kita akan ganti dia menjadi heading 1. Nah, kita atur lagi tulisannya yang roman 12. Kemudian kita tebalkan, kita taruh di tengah, dan kita ganti warna menjadi warna hitam. Nah, kemudian kita langsung klik format painter aja. Agar kita tidak sering memformat. Kita copy aja ini. Kemudian di sini, ini pusannya di sini. Kemudian format painter untuk ini. dia sudah langsung dengan format style, heading 1, dan ukuran font, warna, dan seterusnya sudah mengikut. Sama, kita taruh kursor dan kita ambil format painter. sampai seterusnya kita samakan painternya. Nah, itu adalah untuk judul bug. Kemudian, untuk judul supab, ini di bagian isi ya, isi dari dokumen tersebut, kita akan setting style yang menjadi heading 2. Nah, caranya sama. Tinggal kita klik heading 2, kita atur tulisannya. Time roman, for, kemudian kita kasih huruf A. Berikutnya, untuk yang ini kita samakan. start dari A. Ini kita pindahkan lagi ke tengah. Untuk spasinya, ctrl 5. Oke. untuk spasi 1,5 kita bisa dengan menekan ctrl dan angka 5 atau mau spasi jarak 2 ctrl 2 1. Nah, ini saya data di bawah ini kita pilih format painter dan ini kita ganti. Ini poin yang B. kita ambil heading 2 di format painter yang tersebut di menekan sejauh di ini yang tersebut selamat menikmati kemudian kita kasih ini juga kita setting yang sama daftar kepustakaan ini ikut yang ini heading 1 selanjutnya ini langkah yang paling penting ini rahasianya bagaimana membuat daftar isinya BIM Salabim dalam 1 menit kita pergi ke daftar isi di halaman nah ini sebelum ya seperti ini yang manual kita coba jadi ingat tadi langkah pertamanya adalah kita harus atur dulu atau setting dulu style headingnya nah kemudian baru kita masuk ke sini rahasia 1 menit jangan bergedip BIM Salabim letakkan kursor di bawah sini atau tempat yang kita inginkan kemudian klik reference pilih table of content kita pilih mau yang mana atau metik table 1 table 2 ataupun manual kita gunakan yang 1 nah ini dia udah langsung tampil nah otomatis ini kita tidak perlu lagi men-setting halaman-halamannya udah langsung otomatis ini judulnya kalau kita tidak mau tinggal hapus dan ini hasilnya daftar isi dalam 1 menit otomatis oke terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa ya langkahnya kita setting style heading dulu kemudian baru kita pilih reference dan klik table of content sekian tutorial hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh